Intro Timnas Indonesia usia 23 harus mengakui kekalahan 2-0 atas Uzbekistan di pertandingan semifinal Piala Asia usia 23-2024 Bermain di Abdullah bin Halifah Stadium, Senin 29 April malam Timnas Indonesia harus bermain tanpa profile strike yang absen karena akumulasi kartu Sebagai gantinya, Ramadan Sananta dipasang pelatih Sinta Yong sebagai striker utama dengan didampingi oleh Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand Sempat bermain menyerang di awal bebak pertama Timnas Indonesia justru dipaksa bermain dalam tekanan oleh Uzbekistan Beberapa kali, pemain Uzbekistan mampu merangsak ke jantung pertahanan Indonesia Namun, kedisiplinan barisan pertahanan skuad Garuda masih belum bisa ditembus oleh Serigala Putih Di menit ke-27, tim Garuda muda mendapatkan peluang setelah Witan Sulaiman dilanggar pemain belakang Timnas Uzbekistan Abdukadir Kusanov di dekat kotak penalti Awalnya, Shen Yin Hao memberikan hadiah free kick kepada Timnas Indonesia usia 23 Namun, ketika ingin menyemprotkan spray tanda menaruh bola untuk tendangan bebas Shen Yin Hao mendapatkan laporan dari ruang video asisten referee Setelah berdiskusi dengan wasit Far asal Thailand Sivakorn Pu Udom Shen Yin Hao bergegas berlari ke pinggir lapangan Ia berlari ke pinggir lapangan untuk mengecek Far Apakah ada kemungkinan penalti untuk Timnas Indonesia usia 23 atau tidak? Di saat melihat Far, Shen Yin Hao juga berkomunikasi dengan Sivakorn Pu Udom Usai beberapa detik melihat siaran ulang, Shen Yin Hao bukan memberikan hadiah penalti untuk Timnas Indonesia Ia justru membatalkan hadiah tendangan bebas kepada skuad Garuda muda Skor 0-0 pun menutup jalannya babak pertama Berlanjut ke babak kedua, Indonesia mulai bisa menembus pertahanan Uzbekistan Garuda muda bahkan sempat merobek gawang Uzbekistan pada menit ke-60 lewat Mohamad Ferrari Pemain asal Persija Jakarta itu berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan kemerut hasil umpan pertama arhan Sayang, wasit membatalkan gol tersebut setelah melihat Far Dalam tayangan ulang, terlihat jika pemain Timnas Indonesia Ramadan Sananta telah lebih dulu terjebak offside Karena kakinya mendahului pemain terakhir Uzbekistan Usut punya usut, wasit Far tidak menampilkan garis offside Karena dari angle kamera yang diambil sudah terlihat jelas jika kaki Sananta telah berada dalam posisi offside Gol Ferrari yang disambut gembira pendukung Indonesia pun dibatalkan Skor pun tetap 0-0 Melihat hal itu, pelatih Sinta Yong tampak tak puas dengan keputusan wasit dan langsung memprotesnya Akan tetapi, wasit Sen Yin Hao langsung memberikan teguran kepada pelatih asal Korea Selatan itu dengan kartu kuning Sialnya, setelah gol dibatalkan, Timnas Indonesia justru kebobolan Setelah Kusai Norkev merobek gawang Hernando Ari Unggul 1-0, Uzbekistan semakin di atas angin Setelah Kapten Timnas Indonesia Rizky Rido mendapatkan kartu merah karena dianggap menendang pemain Timnas Uzbekistan Wasit Far lagi-lagi mengindikasikan pelanggaran yang dilakukan pemain Indonesia Para pemain Timnas Indonesia sempat melakukan protes karena bola lebih dulu disapu oleh Rizky Rido sebelum kakinya mengenai pemain Uzbekistan Selain itu, tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Bek Persija Jakarta tersebut Namun, wasit tetap tidak bergeming dengan keputusannya Dan Timnas Indonesia pun harus bermain dengan 10 orang Unggul jumlah pemain, Rido langsung dimanfaatkan Uzbekistan untuk menambah keunggulan 2 menit berselang, Uzbekistan usia 2-3 mencetak gol kedua Setelah pertama arhan mencetak gol bunuh diri Bermaksud membuang bola, pemain Suwon FC itu justru memasukkan bola ke gawang sendiri Hingga 16 menit waktu tambahan diberikan Timnas Indonesia tak mampu menipiskan ketertinggalan atas Uzbekistan Kekalahan ini membuat kejutan Timnas Indonesia harus terhenti di babak semifinal Piala Asia Usia 2-3 Selain itu, kekalahan dari Uzbekistan membuat catatan manis selalu menang Timnas Usia 2-3 Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa terhenti Sebelumnya, Timnas Usia 2-3 Indonesia menang dalam dua laga fase grup menghadapi Australia dan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa Satu kemenangan lainnya yang dikemas Timnas Indonesia Usia 2-3 di Stadion berkapasitas 12.000 penonton itu adalah saat menumbangkan Korea Selatan melalui babak adu penalti Sementara itu, dengan kemenangan 2-0, Uzbekistan selalu menuai clean sheet dalam lima laga dan mampu mengemas total 14 gol di Piala Asia Usia 2-3 2024 Selain itu, hal yang tak lepas dari sorotan adalah kinerja Wasid yang dianggap merugikan Timnas Indonesia Selain Wasid Shen Yin Hao asal Cina, Wasid Far Sifakorn Pu Udom juga menjadi trending topik di media sosial X Tak sedikit netizen merasa tak puas dengan Wasid Far setelah tiga kali merugikan Timnas Indonesia dalam satu pertandingan Pertama, Sifakorn Pu Udom memberi masukan untuk membatalkan eksekusi tendangan bebas di dekat kotak penalti yang didapatkan Timnas Indonesia Usia 2-3 di babak pertama Selanjutnya, Sifakorn Pu Udom juga berandil atas dianulirnya gol Muhammad Ferrari pada menit ke-6-1 Terakhir, ia juga menghakimi Kapten Timnas Indonesia Usia 2-3 Rizky Rido untuk terkena kartu merah di akhir babak kedua Menariknya, ini bukan kali pertama Wasid asal Thailand itu merugikan Timnas Indonesia Sebelumnya, Sifakorn Pu Udom juga mengesahkan gol kedua Irak yang kontroversial saat bertemu Timnas Indonesia di match D pertama Grup D Piala Asia 2023 Saat itu, sebelum Osama Rashid membebol gawang Irnando Ari di menit 45 plus 7 Ada salah satu pemain Irak yang terjebak offside Meski Wasid utama meminta bantuan Sifakorn yang bertugas sebagai petugas far untuk mengecek offside atau tidak Keputusan bulat diambil bahwa gol kedua Irak sah Selain itu, Sifakorn juga memberikan kerugian kepada Timnas Indonesia Usia 2-3 di match D pertama Grup A Piala Asia Usia 23 2024 saat dikalahkan Qatar 2-0 Berkat saran dari Sifakorn, Wasid Nasrullo Kabirov menghadiahkan tendangan penalti kepada Tuan Rumah Qatar Usia 2-3 saat bertemu dengan Timnas Indonesia Usia 2-3 Padahal, sebelum memberi hadiah penalti Wasid utama Nasrullo Kabirov justru menganggap pemain Qatar Usia 2-3 yang melakukan pelanggaran kepada Kapten Timnas Usia 2-3 Aris Kirito Terlepas dari kekalahan Timnas Indonesia atas Uzbekistan Perjuangan skuad Garuda dan juga dukungan penuh supporter di seluruh dunia memang patut untuk diapresiasi Selain itu, perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia Usia 2-3 juga belum berakhir Selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan memperbutkan posisi ketiga dan tiket langsung ke Olimpiade Paris melawan Irak Usia 2-3 Yang di semifinal lainnya kalah 2-0 atas Jepang Duel kedua tim akan berlangsung pada hari Kamis 2 April pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Selain itu, dukungan moral juga dilantangkan oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir setelah pertandingan melawan Uzbekistan Dengan semangat menggebu-gebu, Erik Thohir memberikan motivasi kepada skuad Sinteyong agar tak menyerah dan bangkit untuk pertandingan selanjutnya Terima kasih telah menonton!